Halo guys, balik lagi sama gue Evan di Gadgetpedia Nah, sekarang gue udah ada HP Ultra Flagship terbaru dari Samsung Ini gue sebutnya bukan flagship ya Karena ini harganya aja lebih mahal dari Samsung Galaxy S20 Ultra Ini Galaxy Z Flip Harganya ini Rp21.888.000 Jadi, ini bener-bener inovasi yang paling canggih dari Samsung Mungkin ada di HP ini nih guys, untuk sekarang ini Jadi ini dia boxnya, full black Karena gue pesen yang warna mirror black Ini gue pesen yang warna mirror black Ini yang RAM-nya ini 8GB Dan memori internalnya 256GB Jadi dia hanya ada satu varian ya Ini gue baru ambil aja hari ini, hari pertama First day pick up offline-nya Ini tanggal 5 Maret 2020 Ini langsung gue buka aja ya Oke Ini langsung ada tulisan Flip Polos Kotak ini ada tulisan Samsung Galaxy Z Flip Oke, gue buka aja langsung Wow, gue excited banget guys untuk unboxing si Z Flip ini Karena ini modelnya tuh seksi banget dan wow banget Ini dia ada boxnya Seperti biasa, gue penasaran sama model casingnya ya Ini, ya ini dia guys Ini dia ada casingnya Wah, casingnya ini unik ya Coba antar kita lihat Ini ada casingnya, ini ada manual booknya Dan Oh iya ini Z Flip ini Ini kalau tadi Pas gue lihat tadi ini Bukan buatan Indonesia ya Ini buatan masih dibuat di Korea guys Jadi ini Masih buatan Korea Karena dia belum ada pabriknya di selain Korea Kalau nggak salah ya Jadi ini masih import dari Korea Ini Wow, masa depan mengubah wujud Jadi ini karena HP eksklusif dari Samsung Jadi kita dikasih kata-kata sambutan gitu ya Ini bahasa Indonesia adalah bahasa Inggrisnya Dan ini Galaxy Z Premier Service Jadi Ini kita dapat pelayanan 24 jam Dan Satu tahun Pergantian LCD Jadi ini kayak LCD-nya di Ada garansi khusus dari Samsung-nya selama satu tahun Oke Terus ini dia Wah, sakit banget ini dia guys Z Flip-nya Tuh Kita langsung Wow Tadi ini by the way Udah sempet di unboxing ya Karena Sama mbak-mbak di Samsung store-nya Karena Ketentuannya gitu Kalau pickup Offline Yang PO Harus dibuka Dari Samsung Dari Samsung store-nya Dia harus dibuka Ini dia Ini Kepala chargernya Adaptive Fast Charging Disini masih 15W Belum 25W Ini yang 15W Terus Ini ada Konektor dari USB-C Ke USB biasa guys Untuk Kalian transfer file Terus Disini ada Kabel USB-C Ke USB-C Terus Ini ada Earphone EKG Seperti biasa flagship-nya Samsung Ini Ini ada Eartips-nya Ini ada Eartips-nya Dan ini Earphone-nya Kayak gini guys Modelnya Oke Kita Gue Asseted banget guys Jadi Gue penasaran banget Sama si Z Flip-nya ini Nah Jadi ini guys Si Samsung Galaxy Z Flip-nya nih Nah Di bagian depannya nih Kita langsung Dikasih Banyak banget tulisan Kecil-kecil Syarat-syarat Petunjuk perawatan Sebelum kita pakai Si Samsung Galaxy Z Flip-nya Jadi Contohnya ini Yang pertama ada Jangan ditekan layar Sama kamera depannya Karena rentan banget Terus Pas dilipet Jangan di Ditempatin Kayak Kartu Koin Atau segala macem Terus ada Ini Gak water resistant juga Apalagi waterproof Juga jangan dicabut Lapisan nanti goresnya Terus jangan dideketin juga Kek magnet Jadi emang Menurut gue ya Handphone ini ya Harus dimiliki Sama orang yang Bener-bener Bisa ngejaga Device-nya tuh Hati-hati banget Karena ini Seperti kita tau Layarnya ini Fold Jadi Bisa dilipet Jadi Rentan banget Kalau kalian gak hati-hati Bisa Rusak Ini langsung Gue buka aja Wow Gue excited banget Guys Ini Warnanya Cosmic black Jadi dia ini Gue cabut deh Biar Makin keliatan Jadi ini dia Bagian belakangnya nih guys Ini dia bagian belakangnya nih Dari Glass Full Glass Gorilla Glass 6 Dan dia bagian bezelnya nih Udah dari aluminium ya Pastinya ya Ini terus ada Ada tombol volume Disini tombol fingerprintnya Karena ini ada Earpiece bagian depannya Dan ini ada Tempat Sim tray Kita cek Dual sim gak ya ini Tangan gue ini Sampai basa loh guys Ini Karena Sake Excitednya Jadi grogi sendiri Unboxing si Samsung Galaxy Z Flip Wow Ini dia guys Oh Ternyata dia ini Single sim Card Jadi dia gak support Micro SD Ataupun dual sim Dia gak support Di bawahnya Terus ini ada USB C Ada speaker Dan ada mic Jadi dia Sama kayak S20 Seris Gak ada Audio jack Itu Yuk sekarang langsung gue Turn on aja Samsung Galaxy Z Flip Jadi dia ini guys Ini dia guys Yang keren ini guys Yang bener-bener gue Amazing banget nih Ini tuh Kita liat tuh Wow Dilipet gini guys Udah kayak Apa ini ya Udah kayak kartu mungkin ya Tuh Dilipet gini Tuh Jadi ini dia Langsung berubah Jadi compact banget Di bagian depannya Ini juga ada layarnya guys Ini ada layar kecil 1,1 inci Layar AMOLED Terus di bagian sini Ada dual camera 12MP Lensa normal Dan 12MP lagi Lensa ultrawide Dan disini ada Lampu flashnya Jadi dia Simple guys Terus di bagian sini Terus ada tulisan Samsung Wah ini sih Feelnya tuh Yang gue gak Abis pikirnya tuh Kok bisa solid banget ya Gitu ya Ini solid banget gitu loh guys Kayak mantep gitu Kita gak ngerasai Gak Gak kerasa ringki gitu loh Ini gue setup dulu nih guys Oke Gue setup dulu ya Sebentar Oke guys Jadi ini udah selesai Gue setup Si Samsung Galaxy Z Flip Ini dalam kondisi Pas lagi tertutup nih guys Kalian lihat ini Ini bentuknya ini Unik banget Dan mewah banget loh Ini kalau kalian pegang nih Wow Ini ada layar kecil Yang kalian tap 2 kali Disini akan muncul Ada informasi jam Hari Baterai Dan ini Kita buka Langsung gak ini sekarang Kita buka begini Ini kayak buka apa ya Ini ya Kayak buka buku gitu ya Jadi ini Wah ini Modelnya ini tuh Futuristis banget nih Kalau kalian lihat tuh Wow Jadi layarnya itu Nekuk guys Layarnya itu Nekuk Bisa nekuk gini Kita buka Sampai Full Jadi dia akan Kalau dibuka full sih Dia jadi kayak Handphone biasa ya Untuknya ini Dan kita akan coba Nih guys Performa fingerprintnya Ini udah gue setup Nyalakan dari samping Cepet banget Responnya tuh Cepet banget tuh guys Wah Jadi ini responnya cepet banget Dan ini dia layarnya Ini Ada di 6,7 inci ya guys Ini dia Layarnya Kata Samsung sih Ini udah pakai Kaca guys Jadi Samsung sebutnya Samsung Glass Thin Jadi ini kaca spesial Dari Samsung Yang saking tipisnya Makanya ini Bisa dilipat guys Jadi kalau Samsung Galaxy Fold Kan itu masih Plastik ya Untuk jenis Layarnya Dan ini Kata Samsung sih Ini udah Dari kaca Ini 6,7 inci Super AMOLED Dan ini Resolusinya Di full HD guys Tuh Ini di bagian depannya Bentar gue gelapin Biar lebih jelas Dan ini di bagian depannya Kita ada Ini guys Ada kamera depannya Di 10MP Ini model kamera depannya Itu mirip di Note 10 Lite Ya guys Jadi Ada Note Bukan Note sih Kayak kompel gitu Di bagian tengahnya Ini Kayak Samsung S20 juga Kayak begini Modelnya Dan ini guys Ini dia pakai Step Draggor nya 855 Plus Ini RAM nya 8GB Yang buat internanya 256GB Ya Jadi kita Cek Ini kalau gue pegang sih Solid banget loh ini Jadi Solid banget Mantep banget Fill di tangannya Kita Cek Dia ini Versi One UI nya Versi 2 Dan Android nya ini Udah versi 10 guys Tuh Udah versi 10 Jadi udah versi terbaru Dan kita langsung Cek ke menu kameranya Kameranya ini 12MP Yang tadi gue ada Jelasin Ini dual 12MP Lensa normal Dan lensa ultrawide Jadi ini yang normal Terus ini Ada ultrawide Tuh Oke Gue tes dulu Hasil Kameranya guys Pakai ini aja Si Samsung S20 Lensa white Jadi kayak gitu Hasilnya Satu lagi Oke Jadi kayak gitu guys Hasilnya Hasil kamera Belakang dari Si Z Flip ini Yang 12MP Dan ini Kalau kalian lihat Disini ada Cover screen preview Jadi Kita bisa Lihat nih guys Jadi Tuh Jadi ada preview kecil Di layar 1,1 inch nya Di bagian depannya ini Jadi kita bisa Selfie Pakai kamera Belakangnya Si Z Flip ini Kita tinggal Press Tombol volume nya Kayak gini Dan dia langsung Ngambil hasil Langsung ambil foto Dan sekarang Kamera depannya Yang 10MP Setel Nah Jadi kayak gitu Hasil kamera depannya Dari si Z Flip ini Dan kita cek Hasil Antutu nya Guys Dari Samsung Galaxy Z Flip Ini dia pake Snapdragon 855 Plus Ini Skornya 450 ribuan Jadi Meskipun ya Dia Prosesor flagship Tahun kemarin Tapi Tapi masih tetap Kencang banget lah 450 ribuan Skor Antutu Masih kencang banget Walaupun Gak sekencang Si S20 Ultra Tapi ini Masih oke banget lah Dan baterainya ini Si Z Flip ini Di 3300 MAH Guys Dan dia tentunya Udah ada Ini ya NFC Kalo kalian Bingung ada NFC Gak ya Ini ada dong Tentunya ada NFC Oh iya Ada yang kelupaan nih guys Yang tadi gue udah Mau kasih tau ke kalian Gue penasaran banget ini Sama casingnya ini Si Samsung Galaxy Z Flip nih guys Casingnya kayak gini Ini Ada Petunjuk Cara Pakein casingnya ini Karena ini casingnya terbilang unik ya guys Ini Casingnya ini unik banget Cukup unik Karena dia terpisah 2 bagian kayak gini Karena ini warna Cosmic Black Jadi dia Ininya warna hitam juga Tuh kayak gini Terpisah 2 bagian Coba gue mau pasang bagian bawahnya dulu Jadi caranya itu Kalo gue liat Tinggal giniin aja sih Tuh Simple Gampang banget Dan yang bagian depannya Bagian depannya ini Tinggal di giniin doang Tuh Udah deh Simple Gak ngeganggu proses mekanismenya Buka tutupnya Wow Tapi emang jadi agak licin ya Masih buka kayak gini Tuh Tetap enak Casingnya Bisa Ngelindungin ya Tukup ngelindungin Si Z Flipnya ini Jadi dia gak kontak langsung Pas kita taruh di meja Atau masukin ke kantong telana Oke gitu aja guys Untuk video unboxing Si Samsung Galaxy Z Flip Yang harganya ini Menurut gue Fantastis Cetar membahana banget nih Ini jadi dia Bener-bener Yang ngandelin Nilai jualnya ini Si layarnya ini guys Yang bisa ditekuk-tekuk Kayak begini Jadi ini bisa kayak Laptop juga ya Oh ya ini juga Kalau kalian lihat tuh ini Kepas di Lipet gini Lipet setengah gini 90 derajat Dia tuh bisa jadi Ada Ada dual Ada dual mode gitu ya Jadi ini yang bagian Kamera depannya Dan ini blank Jadi dia Kita bisa ngambil foto Kayak gini Jadi udah didesain guys Untuk Model Si Z Flip ini Layarnya ini Jadi dia bisa Dual Mode gitu Keren banget ya Oke guys Sekian dulu Untuk video unboxing Dari Samsung Galaxy Z Flip ini Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Thank you guys